Halo teman-teman kembali lagi bersama dengan saya Jul Christian pada kali ini saya akan membahas mengenai style jadi kalau misalkan kita udah punya modeling yang padat nih ini aja sebenarnya belum padat Cuma ini udah bikin ngelag nih kita zoom in-zoom auto agak susah tuh nih zoom in-zoom outnya tuh agak patah-patah gimana sih caranya caranya dengan style pada style kita bisa ke edit lalu kita matikan centang profile dan desisnya seperti ini ya tuh jadi enteng kan di scrollnya bisa nggak patah-patah nah ini tips buat kalian kalau kalian modelingnya udah kompleks kalian bisa matikan dua centang tadi itu supaya bisa lebih ringan modelingnya kemudian kita juga akan bahas hal lain di style nih jadi style itu merupakan tampilan yang akan ditampilkan pada sketchup ya ada banyak nih kita lihat bisa 3D printing arsitektural construction tapi juga bisa yang lucu-lucu misalkan saya kasih bentuk bisa ditampilkan dalam bentuk warna saya juga ditampilkan seperti brush pada canvas top seperti pensil nah ini macem-macem ya ini bisa kalian gunakan nantinya untuk sebagai tampilan visual yang menarik untuk kalian nanti tinggal kalian coba-coba aja di sini ada banyak bisa macem-macem ya seperti ini udah kita kembalin aja seperti semula di default style asitektural kita matikan profil dan desisnya ya Oke sampai disini dulu penjelasan saya pada kali ini sampai ketemu di video-video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati